Pagi hari biasanya kan kita akan membangkitkan gairah dan semangat Anda. Gimana kalau informasi dari olahraga dulu teman-teman? Boleh dong. Oke. Siap. Oke, kalau begitu Persipura Jayapura ini harus mengakui kemenangan Kuwait SC pada laga leg pertama di perempat final piala AFC 2014. Sempat memimpin, tim mutiar hitam akhirnya tidak berdaya dan harus menyerah dengan skor 2-3. Pada pertandingan yang dilat di Stadion Al-Kuwait Sports Club, Rabu dini hari, Kuwait unggul terlebih dahulu di menit keempat lewat tandukan Shadi Hambami. Pada menit 12, Persipura mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Im Jun Sik. Persipura mampu membalikan keadaan pada menit 23, berolda di sepak pojok yang dilepaskan buas. Bio Paulin meneruskannya pada Gerald Pangkali yang menuntaskan peluang dengan baik. Hingga turun minum, Persipura unggul 2-1. Memasuki paru kedua, Kuwait tampil menekan. Setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi, gawang Persipura akhirnya kembali bobol pada menit 84. Al-Kandari memanfaatkannya dengan baik dan mengubah skor menjadi 2-2. Menjelang akhir pertandingan, Al-Kandari kembali mencatatkan namanya di papan skor, usai melesakkan gol ketiga bagi Kuwait. Hingga wasit mengakhiri laga, tak ada gol tambahan tercipta. Kuwait menang 3-2. Tapi jangan khawatir karena Persipura ini masih memiliki kesempatan untuk bisa membalikan keadaan dan lolos ke semifinal. Karena masih akan ada permainan di laga leg kedua di Stadion Mandala Jaipura pada Selasa 26 Agustus 2014 ini. Tim Mutiara Hitam hanya butuh kemenangan tipis 1-0 atau 2-1 untuk bisa lolos. Ayo Persipura! Ayo! Dan sekarang kita akan lihat...